Ada kalanya kadang kita akan memasukkan foto dalam video yang akan kita buat Namun, supaya fotonya itu tidak terlihat monoton dan tidak bergerak Maka kita bisa menggunakan efek atau mengeditnya supaya fotonya tampak bergerak Sehingga terlihat lebih baik Software yang digunakan kali ini adalah Sony Vegas Pro Nah, pertama-tama kita buka dulu software-nya Lalu kita klik file dan klik new Lalu kita setting Kita ambil saja yang width-nya 1920 dan width-nya 1080 Nah, itu ada di template-nya Kita bisa pilih sendiri sesuai keinginan Lalu untuk field order-nya kita setting ke none Oke Habis itu kita ambil sample yang mau kita edit ya fotonya Lalu kita bikin kita kisar ke kanan untuk menentukan berapa detik fotonya Berapa lama fotonya akan di play Nah, disitu di layar kita lihat kalau fotonya nggak penuh ya Jadi kode kita crop dulu Kita klik tanda chrome-nya Nah, disitu ada simbol lock aspect ratio Nah, kalau dia masih nyala Maka ketika kita kecilkan Dia akan mengikut berdasarkan ukuran fotonya Nah, lock aspect ratio itu harus kita matikan dulu Untuk supaya kita bikin videonya pas dengan layar Nah, nanti height-nya tinggal kita atur Supaya dia pas penuh dengan layar Oke, sudah penuh Sudah pas semuanya Lalu kita lock lagi Lock aspect ratio-nya kita nyalain lagi Oke, kita kisar-kisar Nah, lalu Kita klik position Position-nya Kita klik Nah, terus kita Kita coba buat Posisi mana yang Berada di awal Ketika di awal play itu Dia ada di mana Dan di akhirnya dia ada di mana Nah, itu kita setting Oke, selesai Setelah kita harapkan pas dengan layar Langsung kita close Nah, di layar Kita bisa lihat Kita bawa ke awal dulu Baru kita play Ya, jadinya seperti itu Nah, lalu kita render Kita render Kita render Dengan yang Pake yang height definition aja Biar gambarnya nggak pecah Disitu kita render Nanti formatnya silahkan pilih sendiri Disitu ada berbagai format Silahkan pilih sendiri Sesuai kebutuhan Dan ini Kayaknya Ada file yang namanya sama Jadi harus diganti dulu Kalau kita test Oke, kita render Nah, setelah selesai Hasilnya bisa kita open Hasilnya bisa kita open Ya, sebagai berikut Nah, hasilnya kira-kira seperti itu Sebetulnya Kita bisa menggunakan Kita bisa mengeditnya secara acak Ya, nggak harus Nggak harus Dari kecil ke besar juga Misal kayak ini Kita tarik dulu ke awal Nah, lalu posisinya Kita nanti tarik Ke detik tertentu Yang kita mau Ya, kita tarik Ke detik tertentu yang kita mau Nah, lalu kita Tentukan posisinya Di mana Lalu kita tarik lagi Nah, terus kita Tentukan lagi posisinya Di mana Lalu kita tarik lagi Lalu kita tentukan Posisinya di mana Ya, lalu di Terakhir Kita clock Posisinya Kita close Lalu coba kita play Ya, tepat Persis seperti Posisi yang kita Kita bikin tadi Nah, terus coba kita render Test 2 Ya, selesai Di render Hasilnya sebagai berikut Ya, selesai Ya, cukup mudah Untuk menggunakan Sony Vegas Pro ini Untuk mengedit foto Dan pastikan Kalau misalkan teman-teman Mau mengeditnya Mengedit foto Untuk video di Youtube Pastikan layarnya itu Rasio Panjang dan lebarnya Adalah 16.9 Ya, karena Untuk video di Youtube Rasionya segitu Ya, sekian tutorialnya Terima kasih Sudah menyaksikan Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video